Dari dalam negeri dikutip dari keterangan tertulis Bank Indonesia di mana Indonesia dan Jepang kembali memperpanjang kerjasama bilateral swap arrangement atau BSA. Ini berlaku efektif sejak ditanda tangani oleh Bank Indonesia dan Bank Sentral Jepang pada Kamis 14 Oktober 2021. Perjanjian kerjasama BSA Indonesia-Jepang pertama kali ditanda tangani pada 17 Februari 2003 dan terakhir diperpanjang pada 14 Oktober 2018 dengan masa berlaku 3 tahun. Kerjasama ini memungkinkan Indonesia untuk melakukan swap mata uang rupiah dengan dolar Amerika Serikat dan atau yen Jepang dengan nilai fasilitas swap yang sama yaitu sampai dengan 22,76 biliar dolar Amerika atau nilai yang setara dalam yen Jepang. Dari lantai bursa indikator pasar modal tanah air menunjukkan perbaikan setelah bangkit dari pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata transaksi harian bursa yang sudah mencapai rata-rata Rp13.000.000 dalam sehari. Direktor utama Bursa Efek Indonesia Inar Nojayadi mengungkapkan capaian tersebut mengalami peningkatan dua kali lipat dalam kurun lima tahun terakhir. Tingginya aktivitas transaksi mencapai rekor baru. Frekuensi 1,2 juta per hari tertinggi di ASEAN selama tiga tahun terakhir. Dari sisi volume perdagangan juga terjadi lonjakan di mana lebih dari 19 miliar saham diperdagangkan setiap harinya. Bursa Efek Indonesia berharap pembaiknya indikator di pasar modal tersebut akan membantu pengulihan ekonomi nasional. Ya dari sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berikutnya kami akan mengajakkan Anda untuk melihat bagaimana posisi penutupan indik harga saham kabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Lagi-lagi ditutup di zona hijau pemirsa menguat cukup signifikan di 1,36 persen dan indik harga saham kabungan makin memantapkan posisinya di level 6.600an. Tepatnya di 6.626,114. Posisi pembukaan di sesi pertama pada perdagangan hari ini di 6.552,211 level tertinggi yang sempat diduduki di 6.637,400 dan level terendah di 6.552 pemirsa. Kami juga akan sampaikan saham-saham yang menjadi penggerak bagi indik harga saham kabungan dari perbankan BICAP diwakil oleh BBCA yang hari ini menguat di 2,99 persen dan ditutup di level 7.750. BBNI juga menguat di 3,00 persen di 6.875. Unilever juga menguat di 1,43 persen di 12.375. Dari perbankan BICAP lainnya BMRI juga menguat di 1,06 persen di 7.175. Dan ada yang mencuri perhatian pemirsa? Semen Indonesia atau SMGR hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan 7,53 persen dan ditutup di level 8.925. Sementara beberapa saham lainnya yang menjadi pemberan bagi indik harga saham kabungan dari perbankan BICAP, BBRI tampaknya tidak seirama. Hari ini ditutup tertekan di 0,70 persen dan ditutup di level 4.250. Kemudian ada Astra International setelah pada perdagangan sebelumnya sudah mengalami penguatan signifikan di penutupan sesi kedua hari ini tertekan di 0,80 persen di 6.225. Ya dari update penutupan pasar domestik pemirsa berikutnya kami akan mengajakkan Anda untuk melihat data terakhir dari bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Anda dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Langsung saja kita ke grafis selanjutnya kepergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini terhadap dolar Amerika Serikat di 14.208 rupiah. Euro di 16.483 rupiah, Pound Sterling di 19.448 rupiah, dan yang Jepang di level 125,25 rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.